Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Automoboy, seputar otomotif jadi lebih mudah Di depan saya adalah Toyota Agya yang tipe G yang masih varian LCGC Di video kali ini saya akan sedikit sharing cara melakukan upgrade tipis-tipis pada kendaraan Toyota Agya ini Karena ini masih kategori yang LCGC, terlihat jelas pada emblemnya masih emblem Garuda atau burung emprit ya teman-teman Nah ini adalah komponen yang akan kita pasang nanti untuk upgrade emblem Toyota Dimana ada emblemnya, harganya sekitar Rp82.000 Dan untuk piece-nya, piece-nya ini adalah fungsinya untuk dudukan teman-teman Jadi biar plug and play ketika emblem ini dipasang pada grillnya Oke seperti apakah videonya, simak video ini sampai selesai, check it out Oke teman-teman, pastikan mobil kalian ya itu tipe Agya yang G Jangan yang GR, karena GR tidak perlu dilakukan perubahan emblem Langsung aja pertama kali kita buka kap mesinnya teman-teman Nah ini yang saya akan sharing, ini adalah tips simple atau tips termudah Tanpa kita merasa sakit ketika menekan pengunci disini Jadi informasi untuk emblem yang Agya yang tipe G ini Ini tidak ada memerlukan sebuah perkat tambahan ya Jadi nanti ini tinggal kita tarik Nah cuman disini caranya ada dari sini, nanti kita tekan Cuman ada beberapa orang yang kesesan karena letaknya yang sempit Dan mungkin nanti di jari agak sedikit sakit Nah di video ini, saya akan sharing cara yang bisa kalian praktekkan di rumah Ketika kalian sudah membeli emblem dan ingin memasangnya Jadi caranya cukup memasukkan tali atau kabel tis atau benang ya teman-teman Langsung ke selahnya ini Kita coba Nah ini kita pakai kabel tis ya atau tali krek Kita masukkan Nah itu kita masukkan teman-teman Nah habis itu tinggal ditarik Dan ini dipastikan tidak akan patah teman-teman Karena dia tidak ada clipnya Langsung di pekat Nah oke teman-teman Tidak jelas Jadi disini ada beberapa lubang Nah tadi clip yang saya masuk tadi itu harus disentuh dari belakang Nah nanti akan menyebabkan tangan kita agak sakit Karena tekannya harus kuat Dan ini tidak ada perkat tambahan apapun Oke lanjut kita pasang base-nya teman-teman Kita pasang base Nah base-nya ini Ini kita pasang nanti di situnya teman-teman ya Kita pasang di grill-nya Oke kita buka dulu Informasi untuk pembelian part atau aksesoris ini Kalian bisa membelinya langsung di dealer Toyota terdekat Dengan sistem indent ya teman-teman ya Bergantung di wilayah masing-masing Seperti ini tampilan base-nya Base-nya ini harganya murah teman-teman Hanya Rp20.000 Nah base ini ini ada semacam clip ya Jadi nanti langsung kita tempatkan di situ Jadi emblem ini nanti terpasang lebih rapi dan presisi Tidak bakal salah ya Oke lanjut kita pasang teman-teman Tinggal ditekan aja Nah seperti ini teman-teman Nah sangat presisi Kita lihat jelas ya Nah fungsinya bis ini untuk dudukannya nanti teman-teman Jadi tanpa perkat tambahan Baik langsung kita pasang aksesoris yang emblem Toyota-nya Nah informasi untuk emblem Toyota ini seharga Rp82.000 Nah seperti ini teman-teman Jadi dia ada beberapa grip ya Tinggal nanti dipasangkan Kita perkatkan cara masangnya Tanpa memakai perkat apapun Langsung kita dorong Kita coba dulu Nah ini biasanya nanti akan ada problem Nah ini masangnya ya teman-teman Perlu dihatikan ini ada Kayak Nah ini Kayak pengaitnya yang disini Ini harus dari Diawali dulu Lihat dimasukkan dulu Baru nanti sudah rata Baru ditekan Nah oke Sangat mudah teman-teman Jadi kendalanya nanti Kalian hanya akan agak susah Apabila yang bawah tadi Dimasukkannya terakhiran Jadi harus awal dulu Pertama dimasukkan dulu Baru nanti Sisi-sisi yang lain akan mengikuti Sama yang trik yang awal tadi Itu untuk pelepasan emblem yang ini Itu cukup dengan ditarik Pakai tali atau Tabletis Seperti itu teman-teman ya Jadi melalui lubang sini Oke Mungkin itu saja sedikit Tips tutorial Cara melakukan upgrade tipis-tipis Pada kendaraan Agia LCGC yang tipe G Semoga bermanfaat Dan membantu buat teman-teman semua Sekian dari saya Salam otomotif Salam auto Boys Sub indo by broth3rmax